Dikabulkannya permohonan pra-peradilan Setia Novanto sebagian oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar mengundang perhatian. Termasuk dari Komisi Yudisial. Ketua Komisi Yudisial berencana melakukan pemeriksaan atas dugaan ketidak cermatan Hakim dalam menangani kasus terkait IKTP ini. Hakim tidak cermat juga. Bisa juga begitu, tapi kami belum bisa memutuskan. Atau kedua, Hakim bisa jadi ketidak cermatan itu dipengaruhi oleh faktor di luar pengadilan. Misalnya ada dugaan Hakim kena suap, bisa saja. Tetapi ini tidak bisa diputuskan, tidak bisa diasumsikan sama sekali sebelum melakukan pemeriksaan. Cepi Iskandar menjabat sebagai Hakim Madya Utama dan dapatkan sertifikasi sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi di tahun 2016. Dia pernah menangani kasus yang berkaitan dengan KPK, yakni perkara korupsi dengan terdakwa mantan Direktur PLN Lampung, Hari Hadisadono. Cepi juga pernah menangani perkara pra-peradilan atas penetapan tersangka CEO MNC Group, Hari Tanu Sudipjo, oleh Baris Krim Polri. Hakim Cepi saat itu menolak pra-peradilan Hari Tanu. Dalam perjalanannya sebagai Hakim, Cepi Iskandar empat kali dilaporkan ke Komisi Yudisial. Yakni saat menjadi Hakim di Purwakarta tahun 2014, di Pengadilan Depok tahun 2016, dan dua kali di kasus pra-peradilan di Jakarta Selatan. Namun semuanya tidak terbukti melanggar kode etik. Tim Liputan melaporkan untuk NET.